Sabtu siang, anak-anak di Bandung menikmati dongeng yang ditampilkan para seniman. Ya, seniman ini merupakan komunitas pecinta dongeng. Kini 28 November dideklarasikan sebagai hari dongeng nasional. Aksi pantomin menghibur ratusan anak-anak yang berkumpul di alun-alun Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Beragam boneka tangan juga menyapa ramah anak-anak. 28 November kini menjadi hari spesial, yaitu untuk pertama kalinya dideklarasikan sebagai hari dongeng nasional. Tanggal ini bertepatan dengan tanggal kelahiran tokoh pendongeng tanah air Pak Raden atau Suyadi. Anak-anak gembira berkesempatan menyaksikan pertunjukan dongeng ini. Tadi dengerin dongeng sama dengerin lagu. Seru nggak? Seru. Tapi emang dongengnya apa aja sih? Dongengnya tadi, camping. Acara ini diperekarsai oleh komunitas pencinta dongeng se-Indonesia. Tujuannya untuk menumbuhkan seni berkomunikasi. Para Raden adalah bagian nasional kita. Dia adalah guru dari hampir semua pendongeng Indonesia. Maka kita menerekrasikan hari ini, hari lahir beliau, 28 November, sebagai hari suka bercerita bersama. Pendeklarasian hari dongeng ini makin menambah semangat para pendongeng. Salah satunya, seorang guru yang aktif mendongeng sejak 3 tahun lalu ini. Untuk hari ini, di mana deklarasi hari dongeng nasional dicanangkan sebagai praktisi pendongeng, kita yang sangat berusaha memperhatikan kebutuhan anak-anak lewat mendongeng, sangat-sangat mendukung sekali. Jadi, sebetulnya terlambat ya, kalau boleh dibilang gitu hari dongeng nasional ada gitu, tapi tidak apalah. Deklarasi hari dongeng juga diwujudkan dalam bentuk tanda tangan di kain putih. Selain mendongeng, di acara ini anak-anak juga diajak berkreasi origami atau seni melipat kertas. Rencananya acara mendongeng dijadikan agenda tahunan. Diharapkan nantinya para generasi penerus dapat melestarikan seni berkomunikasi ini. Ikwan Sabah, melaporkan untuk NET.